Selamat datang kembali di HAC Hobi Art and Culture Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang Cara saya merawat Pohon berbuah di dalam pot Jadi ini adalah pohon sawo yang sudah saya tanam di pot hampir satu setengah tahun Dan sudah menunjukkan tanda-tanda mau berbuah Jadi tanaman sawo ini sudah saya ganti media tanamnya dua kali Dalam rentang waktu satu setengah tahun Dan harusnya hari ini penggantian media tanam yang ketiga Tapi saya tidak lakukan karena sudah mau berbuah Saya tidak mengganggu proses pembuahannya Ini sudah menunjukkan bakal mau berbuah Pohonnya tidak terlalu besar Dan media tanam yang saya gunakan Tanah bercampur pupuk pada awalnya dicampur Kemudian karena kali ini saya tidak mau mengganti media tanamnya Jadi saya kasih kupuk kompos diatasnya Yaitu berupa kotolan kambing dan sekam Dan ini juga ada pohon Rumput-rumput kemangi ya Jadi saya biarkan karena terlihat lumayan indah ya Kalian juga untuk menjaga kelembapan dari Tanah di permukaan pot Jadi tujuan saya menaruh pohon ini di pot Kenapa tidak ditaruh ditanam di tanah saja Jadi buahnya bisa lebat adalah Saya mau menghambat pertumbuhan dari tanaman ini Tanaman sawo ini tanpa mengurangi manfaatnya Kemungkinannya untuk berbuah Jadi saya tetap mengganti media tanamnya Tetap menjaga media tanamnya agar tetap subur Dan mencegahnya untuk tumbuh terlalu besar Seperti pohon sawo pada umumnya Nah disini juga ada Pohon jambu air ya Sudah mulai berbunga Saya tanam juga hampir berbarengan dengan pohon sawonya Jadi treatment yang saya lakukan terhadap pohon jambu air ini juga Sama Dengan apa yang saya lakukan kepada pohon sawo Dan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berbunga Dan saya harapkan nantinya Bakal Bunganya ini mau menjadi buah ya Jadi Batangnya gak terlalu besar Masih segede jempol Dan pupuknya ini sama seperti tadi Saya pakai kotoran kambing dan sekame Jadi Kedua tanaman saya ini yang sudah mulai berbuah Mungkin tidak bisa masuk ke dalam kategori bonsai Karena tidak memenuhi Tiga unsur Sebuah tanaman di dalam pot Bisa disebut dengan bonsai Yaitu Satu bentuknya Kerdil Yang kedua Mempunyai Bentuk yang indah Yang ketiga Terlihat berumur tua Atau Dibuat Seolah-olah Berumur tua Jadi sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Salam satu hobi Terima kasih telah menonton!